Enam pelajar Hafiz Quran dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, SMP, mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Beasiswa itu diberikan simbolis oleh Bupati Sukabumi, Maruam Hamami dan Pejabat Forkopim dausai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hardik Nas, 2023, bertempat di Lapang Cangegar. Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 2 Mei 2023, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Jujun Junaidi, mengatakan, beasiswa diberikan sebagai benguk. Apresiasi kepada pelajar yang tahfiz Quran, terlihat, para pelajar yang mendapatkan beasiswa diberikan piagam dan simbolis uang 5 juta rupiah per orang, jadi itu adalah beasiswa tahfiz, kami mengapresiasi peserta didik kita yang memiliki pendidikan di bidang tahfiz dibandingkan dengan anak lain. Itu kita berikan sebagai salah satu apresiasi, ujar Jujun. Ia menjelaskan, beasiswa itu akan diberikan setiap tahun kepada pelajar tahfiz yang sebelumnya telah lolos seleksi. Kita setiap tahun akan menyeleksi mana-mana saja yang akan diberikan beasiswa tahfiz. Jelasnya, diketahui, para pelajar hafiz Quran yang mendapatkan beasiswa itu yakni, Alifah Nurfatiha dari SMPN 3 Cibadak, Eneng Rahma Mulyasari dari SMPIT Al-Mutakin Bojong Genteng, Devin Tirta Abdul Syukur siswa SMPIT. Sahabat Alam Palebuhan Ratu, Hermayanti Effendi Pelajar SDN 1 Cibenda Cimas, Faizah Nadifa Adawiyah dari SDIT Ettawadzun Surade, dan Naum Algonia siswa SD Albiru Cicantayan. Kita sempat mendapatkan beasiswa pendidikan, itu dari jenjang apa sampai jenjang mana nanti mereka akan mendapatkan beasiswa itu. Jadi itu adalah beasiswa tahfiz. Kita mengapresiasi peserta diri kita yang memiliki kemampuan lebih di bidang akib, di bidang akib dibandingkan dengan anak-anak. Itu hanya setahun kita berikan sebagai salah satu apresiasi, dan kita akan setiap tahun menyeleksi mana-mana saja yang akan diberikan beasiswa tahfiz. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!